Mas Habib, kalau dengar pernyataan dari Sekjen Gerindra, kabarnya Pak Prabowo sedang mencocok-cocokkan jadwal untuk merancang pertemuan dengan Ibu Mega. Sejauh mana? Update dan agenda pertemuan itu akan apa? Ya, sementara saya sedikit menanggapi Pak Sumam dan Pak Basarah soal tadi pengepungan PDIP. Benarnya kadang-kadang kita kan over analysis, over thinking, over thinking, cocok logi. Padahal kalau kita ada di pusaran politik, kadang-kadang hal-hal yang sederhana terjadi di kita dianalisa macam-macam dari luar. Jadi seperti disampaikan kata Mas Basarah tadi, soal misalnya banyak yang partai politik yang ke Pak Prabowo, karena memang secara objektif kalau ke Pak Ganjar, itu kan sama dengan memberi gula ke teh manis. Memberi gula ke teh manis lebih manis lagi? Ya, artinya sudah manis ditambah gula. Jadi melengkapi yang sudah lengkap 20 persen. Kalau ke Pak Prabowo kan tentu kan partai gerindra belum dapat 20 persen sehingga tentu lebih membutuhkan partai-partai tersebut. Dan karena lebih berharga, maka akan lebih dihargai. Iya kan? Kurang lebih begitu. Ada juga hal-hal misalnya pertemanan lama dan lain sebagainya. Jadi nggak ada lah. Ya ini karena frekuensi besarnya sama. Nggak ada mengepung dan lain sebagainya. Saya pikir jauh dari tuduhan-tuduhan tersebut. Yang kedua tadi ditanyakan soal pertemuan. Nah pertemuan tentu tidak sampai ke orang seperti saya ya soal kapan bertemuan. Tapi pertemuan Bu Mega sama Pak Prabowo itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau memang terlintas mereka ingin ketemu Lusa, 2-3 hari lagi saya pikir bisa langsung terwujud gitu loh. Jadi bukan hal yang aneh karena memang sering setahu saya ya. Selama kurun waktu 2009 lah setidaknya interaksi politiknya yang resmi ya. Saat arti gerindra berdiri 2008 sampai ke apa namanya saat ini. Sering sekali bertemu. Tiba-tiba nggak sampai seminggu terjadi pertemuan. Jadi bukan sesuatu yang aneh ya? Bukan sesuatu yang aneh karena memang beliau berdua bersahabat ya. Jadi ada apa namanya, ada semangat saling support ya selama ini. Itu yang kita rasakan. Ini berbagai pilkada juga. Kadang-kadang kan kita mengajukan calon tiba-tiba by phone ketemu. Kalau bersahabat mungkin gabung mungkin ya? Mungkin juga. Kayak waktu Pak Jokowi Ahok 2012. Itu kan Pak Jokowi dan Pak Ahok itu nggak saling kenal gitu kan ya. Tapi ada Pak Jokowi di PDI Perjuangan lalu kita lihat-lihat ada Pak Basuki Cahaya Purnama. Masuk Gerindra waktu itu disatukan. Jadi bukan hal yang aneh. Kita bisa orang aja bisa kita jodohkan dan lain sebagainya. Apalagi sekedar bertemu Pak Perawo dan Ibu Megawati. Oke baik. Mas Eros ini juga mungkin diingat oleh Habib mungkin bukan overthinking. Tapi sekarang dalam percakapan-percakapan di panggung belakang bukan dalam panggung media. Bahwa politik Indonesia 14 Februari 2024 juga tidak mungkin bisa dilepaskan dalam geostrategi geopolitik global yang sedang berubah. Akhirnya saya bertemu dengan sejumlah politik-politi senior. Dia mengingatkan bahwa tidak mungkin kemudian negara adik kuasa seperti Amerika juga akan ikut mendrive arah politik bandul politik Indonesia ke depan seperti apa. Menurut Mas Eros apakah ada kemungkinan bahwa negara persaingan antara China dan Amerika menentukan mendrive arah-arah politik Indonesia di 14 Februari 2024? Ya kalau melihat ya bagaimana situasi apa kondisi ataupun geografis ya dalam peta ASEAN aja lah ya. Kan sangat diperhitungkan. Indonesia seperti negara yang sangat diperhitungkan dan tidak mungkin lepas dari amatan mereka. Amatan itu termasuk di dalamnya kepentingan mereka. Dan tentunya kan ada dulu memang ada blok barat, blok timur. Sekarang kan sudah ada polarisasi gitu ya. Multipolar. Orselasi baru lagi yang tentunya ini juga pasti akan mewarnai gitu ya perhelatan pemilu 2024. Akan tapi saya tetap beri keyakinan. Kan ada sementara ini ada sengaja diedarkan semacam apa ya. Rotulen. Dokumen Gilgiris lokal lah ya. Gilgiris lokal. Yang sudah mulai mengatakan soal ada CIA dan segala macam. Justru saya melihat ya itu pasti ada pengaruhnya. Tapi yang sangat besar pengaruh itu aku rasakan ketika para pimpinan partai kita disini ya lupa. Lupa? Lupa bahwa kekuatan sesungguhnya di kita itulah persatuan rakyatnya. Kalau kita kuat itu tidak begitu signifikan ya itunya pengaruhnya. Tapi pada saat kita dilemahkan dengan politik dividit impara mereka gitu ya maka kita akan terlemahkan. Jadi menurut saya kembali saya kepada temanya ya saya juga bingung gitu kan. Sekarang kalau apalagi di teori seorang ilmuwan ya kan tidak mungkin segala sesuatu yang secara empirik Belum terbukti Anda bikin teorinya kan agak aneh seluruh menurut saya. Nah sekarang nih di 2024 Pilek sama Piltres kan nyatu. Pasti ada hal-hal yang harus kita perhitungkan tidak mungkin dengan paradigma yang sama. Memasuki 2004 masih pakai paradigma 2019. Kan agak aneh. Karena apa? Disini nanti pilihan personal lo kan lebih mengejala ya. Dan bagi contohnya nih. Kan banyak nih teman-teman saya di PKB gitu ya. Ah gue enggak ah gue nanti tetap milih Ganjar. Sebaliknya ada juga yang sudah di Prabowo. Ah gue tetap milih Ganjar. Dan begitu juga di PDIP. Buktinya Budiman Sujid Miko sebagai pilih Prabowo. Jadi nanti pilihan yang sifatnya personal itu akan dominan. Lebih dominan. Sehingga iya kalau nanti dikhawatirkan. Tadi hitungannya tadi kan presentasi kan gabungan partai-partai di parlemen. Tapi nanti kalau rakyat memilih. Belum tentu hasilnya sama. Belum tentu seperti itu. Contohnya. Wih pokoknya saya gue orang lah. Orang males lah. Rakyatnya bisa males. Kayak begitulah. Mas Umam saya ingin coba ingin mendalami satu aspek yang juga tadi sudah disiapkan oleh Mas Tera. Soal kemungkinan persaingan atau intervensi dari kekuatan asing. Selain ada mastermind lokal. Sekarang kan sudah ada pengkondisian ya. Dokumen-dokumen seakan-akan dibocorkan atau sengaja bocor atau kontra intelijen yang terjadi. Sejauh mana itu bisa bermain? Kalau ditanya sejauh mana bisa bermain mungkin bergantung pada dinamikanya Mas. Tapi kalau misalnya kita kembali pada konteks teori two level game theory yang disampaikan oleh Robert Putnam. Memang bagaimanapun juga ada proses interaksi di dalam konteks kekuatan global dan juga kekuatan domestik suatu negara. Dan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Tetapi di dalam konteks ini diakui atau tidak situasi per hari ini dalam konteks Indo-Pasifik itu kan memang mengalami sebuah proses peningkatan eskalasi. Diakui atau tidak bagaimana kemudian US dan juga kekuatan dari China mengalami proses kulminasi ya. Di satu titik kita tahu kemarin pergerakan dari Amerika itu mulai bergerak ke depan. Bukan hanya pangkalan militernya di Darwin mudah mulai maju ke Papua Nugini. Dan mendapatkan legalisasi dari Parlemen Papua Nugini secara bebas dan tanpa batas untuk menggunakan pangkalan militer itu. Tetapi di saat yang sama China juga semakin kuat dominasinya di wilayah ASEAN Indonesia termasuk wilayah Indochina. Vietnam, Kamboja, Laos tingkat di pendidikan Indonesia semakin tinggi. Nah terkait dengan konteks politik di Indonesia, saya juga berkeyakinan bahwa elemen-elemen itu tetap memiliki kepentingan besar untuk menentukan bagaimana arah kepemimpinan Indonesia ke depan. Tetapi dari hasil komunikasi, Mas Budiman, saya pribadi berkomunikasi dengan teman-teman dari salah satu negara yang tetangga, yang dianggap sebagai deputi sheriff of the United States of America in Indo-Pacific region. Ada juga satu forum secara terpisah dari elemen negara yang dianggap sebagai musuh dari kekuatan yang tadi juga, yang mengatakan bahwa dari hasil diskusi kami, rasanya basis ideologi tidak menjadi satu isu signifikan. Basis terkait dengan konteks identity tidak menjadi isu signifikan. Keyword yang kemudian muncul adalah pragmatism. Pragmatism. Artinya apa? Bergantung pada konteks dinamika internal politik di Indonesia, semakin kuat, mana yang kemudian menang, itulah yang kemudian akan mereka jadikan sebagai partner untuk bernegosiasi. Karena bagaimanapun juga kalau kita kuliti satu persatu, Pak Prabowo, Pak Ganjar, termasuk Mas Anies, rasanya tidak ada titik perbedaan signifikan di dalam konteks bagaimana mengeksersis akhidat kepentingan nasional dalam bernegosiasi dengan kekuatan luar. Nah, oleh karena itu, saya pikir pengaruh itu ada. Dan kita tahu persis, let's say satu negara super power di dunia, dia memiliki kapasitas untuk collecting information, Mas. Dan teman-teman dari peneliti, NGO, mendapatkan sejumlah proyek terkait dengan penelitian-penelitian tertentu. Dan itu adalah bagian dari data intelligence gathering. Kapan akan digunakan? Untuk apa? Menghantam siapa? Memperkuat siapa? That's part of the game. Oke. Terima kasih.